Terima kasih Matahari Dihitung Jaraknya dari bumi Lalu posisinya dalam ada bulan hitungan Dalam pandangan Semu Bukan dalam pandangan yang Sebenarnya walaupun semu Sangat menentukan untuk kepentingan ibadah Sekarang main hayati Matahari dulu Asyamsu matahari Matahari yang kita lihat Saban hari Selama hari cerah tentunya Kalau dilihat Dia akan seukuran jam dinding Kira-kira Tapi Kalau Pak Kuresihab Dengan wihaga Mengatakan lebih 1 juta Kali besar bumi Jadi kalau matahari Itu adalah kosong Bulat kosong Bisa menampung bumi 1 juta dimasukkan ke dalam Masih Masih lapang Masih bisa ditambah 250 bumi lagi Abalu dia Penuh Tapi beberapa Buku astronomi Itu Banyak menantangkan 1 juta 1 juta 250 kali Besar bumi Dan baru Baru ini Sebenarnya Buku itu sudah lama juga Tapi baru terbaca 1 juta 300 300 kali Jadi 1 juta 300 Ya lebih itu ya 1 juta 300 1 juta 300 kali Besar bumi Jadi artinya adalah Matahari yang kita lihat itu Kecil Tapi sebenarnya Lebih 1 juta Kali Sehingga Dengan takdir Allah Ya terlihatlah dia Seukuran Yang kita lihat Sehat Apa faedahnya Ya Mudah menentukan Jadwal Salat Terpik matahari Disebut Sur Naik matahari Ya sekenal Kalau dalam Buku Almana Islam Ya di luar Tau silapuluhan Itu kesepakatan Ahli Sab 20 menit Setelah Matahari Terpik Itu waktu buah Sudah masuk Jadi itu Diskusi tentang Waktu buah Masalah Sudah Kalau soal besarnya Sudah Matahari yang Begitu besar Jarak dari bumi Ke 360 Apa 150 Juta Kilometer Bumi Diamanahkan Oleh Allah Mengelilingi Mengelilingi Matahari Dari jarak Yang jauh Itu Kan Sambil Berputar Berputar Bumi ini Terjadi Siang dan Malam Satu kali Bumi Berputar Itu 23 jam 56 menit Berarti 24 jam Kurang 4 menit Jadi Sudah digenalkan Saja Menjadi 24 jam Jadi Jadi Diabur Sambil Mengelilingi Matahari Terjadilah Siang dan Malam Pagi Dan Sore Teratuk Bulat Jadwal Salat Kita Daerah Dekat Dan Istiwakan Keseimbang Itu Memang Kita Nikmati Sika Tidak Jauh Berbeda Jadwal Salat Dari Waktu Ke Waktu Paling Jadwal Salat Kita Misalnya Zuhur Jam 12 Lewat 5 Menit Pada Bulat Berikutnya Menjadi Jam 12 Lewat 35 Menit Bisa Seperti Nanti Kita Terus Jadi Matahari Dikelilingi Oleh Bumi Baru Terkelilingi Selur Matahari Dari Jarak Yang Jauh Selama 365 Koma Seperempat Hari Atau Lebih Seperempat Hari Perjalanan Bumi Menjadi 5 Tahun Kelebihan Seperempat Hari Itu Di Tahun Atau Di Lunggu Selama 4 Tahun Seperempat Kali Empat Jadilah Satu Hari Kelebihan Satu Hari Dalam Empat Tahun Di Perunturkan Menambah Umur Februari Disebutlah Setahun Kabisat Atau Tahun Panjang Panjangnya Berapa Satu Hari Lumayan Jadi Kada Ada Penanggalan 28 Seperempat Hari Jadi Sampai Tanggal 28 Saja Nah Sekarang Terjawab Pertanyaan Kita Susun Jadwal Salat Setahun Berdasarkan Kalender 1 Januari Sampai 31 Desember Penanggalannya Juga Dan Jadwal Salat Juga Inilah Yang Di Kisar Dalam Al-Quran Surat Attaubah Hayat 36 Bahwa Setahun Itu Ditakhirkan 12 Bulan Nah Kemudian hari Baik setahun Masehi Maupun Setahun Menjiri Kan Masih-masih 12 Bulan Bumi Mengelilingi Matahari Menghasilkan 12 Bulan Dari Januari Sampai 31 Desember Maka Disini Saya mengakumkan Dari mana Hitungan 1 Januari Sampai 31 Desember Yang disebut Setahun Sampsia Adalah Kepatuhan Bumi Mengelilingi Matahari Dengan Kertif Teraktur Penanggalan Coba Kalau Bumi Ini Mogo Berputar Pada Tanggal 29 April Besok Misalnya Agak 10 Hari Nah Itu Suara Terima Gaji Jadi Masalah Itu Tidak Akan Terjadi Sesoleh Apapun Penduduk Dunia Dia Tidak Bumi Lebih Cepat Berputar Passant